Hai Tapi itu gue gak ada setahun udah berhenti karena crash Apa? Lu, kecelakaan apa? Crashnya apa? Crash, ini kaki gue robek Halo Gitaners Kita kali ini ada di Jawa Timur Ngapain sih gue disini? Lu langsung patengin Masih di acara Iis Marathon Ini Tiditon, mari kita nonton Yuk, berangkat dong Gaya Wajet bang, wajet, wajet Tidak 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 Pokoknya walking class hero lah ya Udah belum keluarga Bon? Udah Udah ya? Anak berapa anak-anak? Anak 2 Anak 2 Jadi ketua banyak Iya Kacing baksudnya Karena waktu itu gue kenal lo kurang lebih tahun 2019 ya? 2018 2008 Kita masih satu atap ya? Satu atap dulu ya, kita main bareng Gue tuh Wawan dulu belajarnya sama gue Karena dia saking gue pinternya Gue kasih ilmunya ke Wawan semuanya Dan akhirnya gue yang jadi yang bego Jadi gue ngeri Sebenernya guru gue deh nih Cuman guru cara berkomunikasi yang baik Guru pilihan ya? Nah, lu kan udah main Ini latihannya di daerah mana? Ini daerah Matland Cakung Percisnya samping harapan indah Samping harapan indah ya? Berlangsung aja harapan indah ini Kalo aku mula Lu open ga? Open Regis ya? Open Open Yang penting dia orangnya asik Gitu Gak baper Gak baperan Nah Kalo misalnya kalo gue liat ya Jadi Lu Bergabung ga sama komunitas Komunitas Indonesia Kalo bergabung dalam tim Engga, cuman kalo di asosiasi kita bergabung Bergabung? Kita semua temen saudara satu hobi gitu loh Satu hobi Satu hobi Awal mulanya lu bisa tertarik dengan freestyle seperti ini? Awal mulanya sih Melihat orang kok Itu kok orang bisa begitu gitu loh Jatuhnya penasaran Dia bisa Kenapa kita ga bisa Kok gue takut? Kok gue takut kalau tadi tadi? Anjir Nyalin banget Makan nasi takut Sering berjalannya waktu Jadi itu Ada orang punya skill-skill-skill naik-naik Kita harus Wah dia bisa begini Kita penasaran Kita harus bisa Dan sampai titik saat ini Kurang lebih dari 2008 sampai sekarang 2013 fokus Fokus 2009 itu masih ya cuman gitu lah Pamer-pamer doang Willy Willy doang ya Dan akhirnya 2013 lu fokusin Dan akhirnya lu dipanggil kemana-mana Tim dari Urban Sunride ini dipanggil kemana-mana Termasuk Dan support juga dari acara-acara di Tom Premium gitu ya Nah Kalo lebih nih Urban Sunride ini udah berapa personil luan? Kalo untuk member aktif sih Kisaran 15-an Cuman untuk Banyak juga ya? Kalo untuk player aktif itu cuman ada 4 Jadi player aktif itu player yang aktif dalam kompetisi lu Kompetisi Anjir siapa aja Pan? Ada Gua sendiri Terus ada Hafiz Nur Terus ada Mari Trot Satu lagi Dwiki Oh Dwiki Oke Itu yang udah siap buat Fight Biasanya lu paling jauh lu Kompetisi dimana aja Pan? Paling jauh kemarin Yang jalan sih si Hafiz sama si Mari Karena gua kan Enggak keburu gitu waktunya Diorang jalan ke Surabaya Ke Surabaya? Alhamdulillah Enggak juara Enggak juara gapapa Yang penting eksistensi Usaha dulu Yang penting sosmed dulu Iya Bener Plan sos aja dulu ya kan Gak munafik ya Gitu Jadi temen temen Jadi temen temen Detoners lu pengen coba Main main Ya kan Pengen coba sunrity seperti apa Atau freestyle Belajar wheelie aja dulu ya Iya bener Atau stopie ya kan Lu dateng aja ke daerah Cakung Terus di Metland Pokoknya DKT Lu persis harapan ini dah sampingnya Samping harapan ini Dari jam 16.00 sampai selesai Sampai selesai Selesai minumnya tuh jam berapa Biasanya habis latihan pada minum Biasanya habis jam berapa lu? Biasanya sih jam 8 Jam 8 Jam 8 tuh Yaudah Udah pada Oh gitu ya Yang penting happy ya Happy Nah Achievement atau penghargaan Yang Yang udah lu capai Apa aja Wan Dari lu pribadi Maksudnya penghargaan Trophy apa gimana Trophy itu Gua pernah Yang pertama kali dapet itu Tahun berapa tuh? 2013 itu lah 2013 lu? Itu dapet juara 3 Juara 3 Acara M.A. King M.A. King launching Cuman gak adain freestyle gitu loh Haa Itu di daerah Pademangan 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 Walaunya Ipeng, Gani sama Ismam Iya Dan disitu lu mengapresikan diri lu Dan akhirnya gua harus fokus gitu Nah Dari itu gua kala Uwe Gua bisa kan gitu kan Ya gitu Kita juara 4 Kita fokusnya tuh di atas kita loh Wah gua harus di atas dia nih Dosek next 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 gitu Jadi gua mulai aktif 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 ngulik gitu Dan akhirnya Ya tetep aja gak bisa ngejar dia orang Gua terjerang di atasnya lagi Iya Tapi namanya usaha Iya kan Kita harus tetep berusaha dan latihan Praktis itu perlu ya Makanya lu tiap hari lu latihan Buat pembebanan diri Ini peserta Anggota dari urban standrider ini udah paling jauh orang mana? Paling jauh itu Banyakan sih perantauan sih ya Perantauan ya? Makanya dinamain urban standrider itu karena urbanisasi gitu Pergidaan penduduk Anjir Oke Jadi deh orang-orang perantau ya Cepatnya harus ada orang namanya kita tinggal di Petoran kan Moga-moga harus Permisi gitu lu ngajak keluar rumah ada tuh Mari itu asli Betawi Oh gitu Lainnya perantauan semua Lu betawi Maui Lu tau sama-sama sama gue Betul ke Cailanda Iya Dan kalo gue liat ya Nama lu udah harum ya Dari urban standrider ya Di mana-mana udah mulai banyak yang tau Terus di setiap event-event yang udah tau Nih Harapan lu kedepan lu dari lu pribadi Sama untuk komunitas lu apa? Harapan gua kedepan sih bukan buat gua ya Mungkin kita kan udah Udah Pemakan usia gitu Mungkin kita bersaing dengan yang muda Ya harapan gua buat tim ini Bisa bersaing di papan atas Amin Dan buat penerus-penerus gua Ya bisa kasih yang terbaik buat tim lah Oke Jadi Go International Ada pengen lu Pengen banget Pengen banget Oke didonor Dan gua ketemu kawan sama gua Apa ya Snur? Dia temen Vespa ya, lalu Vespa barang, lalu 2000 berapa kita? 2013, 14, 14-an, 14-an, gue main Vespa, gue di small frame, di small frame ya kan, dan akhirnya dia hijra bermain freestyle, iya, hafiz mur, ini apa mis? Hafiz Stunman, hafiz Stunman, jadi gue mulai tergur, ini berapa lama? freestyle, gue main di motor lagi udah 3 tahunan, karena sebelum itu gue udah main freestyle duluan, tapi itu gue gak ada setahun, gue udah berhenti karena crash, apa, lu kecelakaan apa, crashnya apa, ini kaki gue robek, ini, itu membuat lo kapum gak, enggak, 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 cuman nanya gue kapum aja, karena waktu itu, kulinya itu bisa setengah tahun, sampai 6 bulan ya, sampai 6 bulan, 6 bulan ya, oke, lu kan sempatnya lo, kita main Vespa barang, ini ada motor Vespa lo jual ya, dan akhirnya lo bermain freestyle ya, nah, ini di tahun terlebihnya, di tahun 2017, 2017, udah mulai freestyle, nih, kalau untuk orang awam ya, susah gak sih, pack kayak gini? dan kalau buat orang awam ya, misalkan buat yang baru-baru belajar, pasti gak pernah main rev, karena intinya di freestyle itu, kita harus main rev, harus main rev, oh, itu. Tekak? Tekak ya? Tekak. Lo sekarang sibuk apa nih? Sibuk kerja aja ya? Jadi ini buat sampingan aja ya, buat sampingan. Nah, lo ikut kan, tadi kan si Wawan udah ngomong nih ya. Lo ikut salah satu dari peserta untuk ikutin champion. Untuk mungkin dari kontes-kontes dari Sun Rape kayak gini ya. Lo udah pernah menangin juara gak? Kalau juara, gue belum ya. Kalau juara belum, karena emang... Apa ya? Gak becar banget. Mental gue masih kurang. Kenapa sih? Kalau di event. Karena beda ya, sama gue latihan biasa tuh beda. Beda? Filmnya beda. Kalau di kompetisi kan, kita kan dikasih waktu 3 menit. Kita keluarin trik sebanyak-banyaknya. Oh gitu. Dan kondisi motor juga harus mendukung, Bu. Harus kondisi, Bu. Harus mendukung. Kalau motor, misalkan udah semenit motor udah lemes, udah. Kita bakalan petang juga. Oke gitu. Lalu main jauh kemana aja, Bis? Paling jauh, gue sama Richard itu di Surabaya. Surabaya, di Surabaya. Surabaya. Emang di sana sih gak lama, gue cuma 3 harian. Cuman ya, nyampe sana tuh gue jalan-jalan dulu. Jadi gue pas ketemu kompetisi udah lemes. Udah lemes duluan. Gitu. 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 Kalau misalnya lu karena latihani ya. Udah. Selain tadi kan lu bilang lu crash-nya. Lu pulis ya. Lu ada rasa trofala sih. Enggak. Enggak. Memang. Ya, gue tuh. Kalau ngeliatin hobi, gue gak mungkin setengah-setengah. Gue harus bisa, gue harus bisa kayak gini nih. Gue harus bisa kayak dia nih. Gitu. Jadi biar bisa memotivasi kamu ya. Karena, kalau gue selain motor, sebelumnya kan gue BMX sama skateboard. BMX sama skateboard. Oh, jadi emang udah lu ekstrim. Oh, ekstrim sport gue. Oh, ekstrim sport ya. Jadi emang lu suka. Iya. Jadi lu berglut dengan BMX ya. Iya BMX. Skateboard. Skateboard. Terus ke motor lagi. Iya. Itu doang sih. Pernah gak lu? Selain dari kalau ngeliatnya dari physical. Kan lu main BMX. Lu masih berginting sekarang-sekarang? Untuk BMX sama skateboard ya? BMX skateboard gue masih cuma lebih aktif ke freestyle. Freestyle. Alasanya kenapa tuh? Apa ya? Karena freestyle ini lebih gimana ya? Adrenalinnya lebih bener-bener. Bener ya? Iya. Tapi lu selalu mencanankan untuk safety ride ya? Oh, di jalanan gimana? Lu gol-galan gak gimana? Iya dulu-dulu kita pasti gol-galan ya di jalan. Soal art gitu mungkin ya? Iya. Apalagi buat kalian yang baru belajar bisa wheelie. Pasti gak mungkin deh kalau gak di jalan raya. Tapi ya kesininya sih emang kita juga merugikan orang lain ya. Merugikan pengguna jalan lain. Jadi jangan sekali-sekalinya wheelie di jalan raya. Bahaya. Bahaya. Jadi merugikan orang lain juga, merugikan diri sendiri. Iya. Yang penting safety ride ya. Yang penting safety ride ya. Yang penting safety ride ya. Ya. Oke. So hit me. First a confession. With you, I feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never run any tension. Nothing but love and affection. Enough of my case, so let's cut to the chase. Listen up, cause these are the directions. She is... Oke. Dan kali ini, gue bersama temen gue juga nih. Temen lama juga. Mari Nur. Ya, Mari Cerot. Ya, Mari Cerot. Mari Nur. Ya kan. Ini putra daerah cakfung. Ya orang betul ya. Segini ya. Sama ya. Jangan jarang orang betul ya kan. Lagu-laguan main freestyle. Iya kan. Kalo kata nama kita mah, Lu jangan memakai ngagu. Tengah pelanting. Gak bodo amat. Pelan. Dan akhirnya. Ini orang tua setuju gak lu main kayak gini? Awalnya makanya itu nama gue Cerot itu, Cari Restor orang tua pak. Oh, Cerot itu Cari Restor orang tua. Awalnya mungkin lu gak dibolehin gue. Gak dibolehin. Ya karena gue gitu. Suka keingger. Suka. Busut-busut orang tua. Gitu ya. Jadi gue di... Ah lu nyusain mulu lu. Jadi ngurut mulu gitu. Oh gitu. Jadi awal mulanya tuh kayak gitu. Iya. Gue dibolehin. Itu. Kenapa bisa akhirnya dibolehin apa nih? Gue ngisi acara pertama kali sama Mas Soawan itu di MTRI. Nah itu gue dapet duit. Dapet oli. Dapet segala apapun. Gue kasih sama gue. Oh ini hasilnya. Jadi gue dibolehin. Dibolehin sampe sekarang ya. Gue sokok. Ini sokok ya. Positive competition. Terus lu dapet trophy apa lu kasih mahal gitu ya. Itu mulai dari tahun kapan? Kalo gue mulainya dari 2017. 2017? Ya. Gue tanya coba-coba. Lu belajar sama siapa deh? Belajar tuh pertama otodidak pak. Otodidak? Selama 6 bulan. Oh lagu-laguan yang pakai Matic apa gimana? Pakai Matic. Awalnya gue pakai Matic. Terus gue 6 bulan itu ketemu di sosmed Layakama Mas Soawan. Mas Santar ya? Jadi gue langsung nyamperin dia. Langsung gue dari situ langsung berkembang. Berkembang ya? Dia ajarin triknya gimana? Satu tahun gue langsung ikut kompetisi. Kompetisinya langsung dapet trophy juara juga? Belum. Keduanya baru. Keduanya pas lu udah mulai kayak gitu ya? Pas pertama belum. Nah. Nih lu ada pesen-pesen gak buat temen-temen yang dubi? Mungkin pengguna apa ini? Belajar freestyle? Kalau pesen-pesen gue nih bang ya. Diniatin gue freestyle itu dari hal positifnya dulu. Apa tuh? Kayak lu pengen raih prestasi. Raih prestasi. Jangan buat ugal-ugalan di jalan lah pokoknya. Jangan. Tapi lu pernah gak mengalamin ugal-ugalan di jalan? Ya namanya orang baru bisa willy. Terus caramuk dan show up ya di jalanan gue beri kata keren. Itu pasti wajar ya? Pasti. Pasti wajar. Pernah itu gue. Pernah lu nge-make crash atau kecelakaan? Enggak. Dari saat latihan atau gimana? Kalau latihan sering. Kalau di jalan itu enggak. Mungkin udah gak ada rasa trauma ya? Enggak ada. Gak ada? Pernah sih gue waktu ngulik setopi. Lalu gue geser dua-duanya. Geser dua-duanya? Sampai sekarang gue masih trauma tapi pelan-pelan enggak. Enggak. Itu untuk penyembuhan berapa lama? Ada tiga bulan. Tiga bulan tuh? Itu dimpul dulu yang geser? Iya. Enggak. Yang satu gue geser sendiri itu biar bisa jalan. Yang satunya susah. Gue udah nge-berani lagi ya. Saking lindungnya. Ya di Toners. Tuh. Lu harus siapin mental diri. Siapin diri. Lu jadi harus berani mengambil resiko yang tadi. Mari bilang ya kan. Denggulnya dua-duanya geser ya kan. Terus lu gak ada trauma-traumanya acan-acan ya kan. Biar tetap berkarya. Ibarat sih ini kan berkarya. Olahraga. Seni. Seni ya. Sport ekstrim ya. Jari-jari kan ekstrim sport kayak gini ya. Olahraga ekstrim. Terus seperti apa? Selain ini. Lu aktifitas lu apa lagi sih? Kuliah atau kursi apa gimana? Kalau gua kerja. Kerja. Kerja apa nih? Kerja gua sebagai ya. Guru pabrik lah. Guru pabrik. Bagi sama lu ya. Tama-tama semua disini ya. Sama. Dan akhirnya lu komunitas gabung. Sama Won Samtar di Urban Sunrise. Terus lu dimana lu udah meraih tropi. Suatu kebanggaan ya. Untuk kedepannya lu pengen seperti apa lagi nih? Kalau gua sih. Kalau gua gak neko-neko. Gua pengen di Matic dulu. Gua jadi the best. The best. The best. Indonesia. The best Indonesia. Support your local man. Soalnya gua kalau belum dapet apa yang gua raih itu gua belum puas gitu. Belum puas. Jadi makanya lu tiap hari lu jauh-jauh kesini. Lu pengen latihan terus untuk pencapaian yang lebih baik gitu ya. Itu. Ada gak planning untuk main ke luar negeri? Kalau itu sih nanti mungkin ya. Pas gua udah main motorsport. Bagaimana? Oh ada banyak ada yang gali motorsport? Ada. Ada. Ada yang ngerasa kepengen tuh gua udah bisa sih. Alhamdulillah udah bisa gua main sport. Iya. Tapi gua tetep fokus di Matic. Oh tetep di Matic ya? Biasanya main sport itu lu apa ini apa? Balap, road race atau kaget. Freestyle juga. Freestyle juga di sport? Iya. Oh kayak santar gitu ya? Iya bener. Oh jadi kelasnya ada beda. Ada Matic. Ada Sport. Pokoknya Matic pemula, Matic pro. Sport pemula, Sport pro gitu. Ada yang super pro itu di atas 250cc. 250cc. Itu kelasnya udah beda ya? Iya. Yang pro, 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 pro. Itu masuknya gimana sih kelasnya? Itu pro. Yang udah gimana ya? Yang udah bisa naik ke setang. Ngelepas tangan gua. Itu udah bisa dibilang pro. Kalo dibilang pro. Lu udah termasuk pro atau gimana? Kalo pemula. Masih pemula ya? Oke. Hal yang terberat dalam dunia freestyle stand ride ini apa sih? Sebenernya gak ada yang berat bang. Kalo kita mau usaha gitu. Kalo kita mau terus berusaha itu ya terasa enteng aja gitu. Terasa enteng sama seperti sekarang ya? Kita bakal challenge. Bersama dengan. Wutong Premio. Chatsopro versus Botong. Thank you, mate. With you, I feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never run any tension. Nothing but love and affection. Enough of my case. So let's go. Ket maraton. Gua bakal challenge. Hafiz sama Margi. Untuk penginjat menggunakan Chatsopro dari Wutong Premio. Langsung. It's not a suggestion. I'm about to teach you a lesson. I recommend you pay attention. This is my kingdom. You're stripped of all freedom. You are nothing but my possession. Head back. Hands tight. Hands tight. Mouth shut. Eyes wide. Neth on me. Now, my life is the day of my life. Stay warm. my hair. I'm not Stacy. Oh my might. My life is all. MARIS MET Industries. di tempatnya tempatnya selamat menikmati